Di hari hisap nanti memperhitungkan amal perbuatan kita satu persatu dihitung dengan nikmat-nikmatnya, dihitung lagi dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang kelima puluh dari Al-Hikamil Ataiyah berkata Imam Ahmad Ibn Ata'illah As-Sakandari Rahimahullah. La sagirata ida qabalaka adluhu, wala kabirata ida wajahaka padluhu. Yang artinya tidak ada dosa kecil apabila menghadapi akan engkau oleh keadilan Allah. Di dalam hikmah yang kelima puluh ini beliau membahas tentang empat hal. Yang pertama tentang dosa kecil. Yang kedua tentang dosa besar. Yang ketiga tentang keadilan Allah. Yang keempat tentang kemurahan Allah. Anugerah Allah. Jadi empat perkara ini yang mana beliau membahas. Apabila menghadapi akan engkau oleh Allah Ta'ala. Dengan keadilannya dan kebesarannya. Jadilah dosa-dosa engkau yang kecil itu besar. Di akhirat, di waktu kita dihisap oleh Allah. Apabila Allah menghadapi kita dengan keadilannya, dengan kebesarannya. Maka dosa kecil yang ada pada kita menjadi besar. Apabila Allah di hari hisap nanti. Memperhitungkan amal perbuatan kita satu persatu. Dihitung dengan ni'mat-ni'matnya. Dihitung lagi dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Dan Allah tidak akan memandang yang selain daripada itu. Tidak ada mengingat-mengingat-mengingat keadilannya. Maka dosa-dosa yang kecil pun menjadi besar. Bahasa kitanya apabila Allah itu kadang mau kurang lebih lawan kita. Di hari mahsar kainat. Allah kadang kurang lebih lawan kita. Pas-pasan. Nah, maka kita kadang akan punya dosa kecil lagi. Seluruh dosa kita itu menjadi dosa besar. Dan apabila menghadapi akan dikawal oleh Allah. Dengan anugerahnya. Dengan keindahannya. Maka jadilah dosa-dosa besar engkau kecil. Bahkan tidak ada lagi dosa bagi engkau. Kalau di hari hisap itu nanti Allah menghadapi kita dengan tajalli kemurahannya. Dengan tajalli keilukannya. Maka kita tidak ada punya dosa lagi. Seluruh dosa kita hilang. Baik dosa besar apalagi dosa kecil. Tenggelam di dalam kemurahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tergantung apa kita nantinya dihadapan Allah. Apabila Allah menghadapi kita di akhirat nanti dengan adilnya, dengan kebesarannya, kita akan celaka. Kita akan celaka. Apabila Allah nantinya menghadap kita dengan anugerahnya, dengan kemurahannya, bagaimanapun kita. Kita akan selamat. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengingat. Orang ini padahal orang kada baik. Orang ini membawa dosa banyak. Amal salihnya kalah. Tetapi Allah mengingat, ini anak orang salih. Allah mengingat, ini anak orang salih. Ini orang dicintai oleh orang salih. Ini orang, namanya nama orang salih. Walaupun dia banyak dosa, diselamatkan. Karena mengingat, mengingat, mengingat itu. Nah, ini adalah apabila Allah menghadapi kita dengan jamalnya, dengan keelukannya. Tetapi kalau Allah menghisap kita dengan menampakkan keadilannya, Kada tahu siapa, anak siapa, murid siapa, Pokoknya apa yang ada pada dirinya, itu yang dihitung. Wa innu kisatil hisap halaka. Ujar Nabi kita. Bila mana Allah itu meneliti tentang hisap seseorang, Maka orang itu pasti akan binasa. Dosa-dosa besar tenggelam di dalam kemurahan lautan maaf Allah. Sebesar apapun dosa kita. Habis. Kada punya arti. Apabila masuk dalam lautan kemaafan Allah. Nah, ini kalau Allah menghadapi kita dengan sifat keilukan. Seperti apa dosa-dosa besar itu? Para ulama menjelaskan, Al-kabair kullo maja'a pihi wa'id min Allah bi'azab til akhirah. Au unitat bihi uqubatun pit dunia kalhat wa gairih. Dosa besar itu, Tiap-tiap sesuatu yang datang padanya ancaman dari Allah, Dengan azab di akhirat. Atau dikaitkan dengannya hukuman di dunia. Seperti had dan seumpamanya. Dan selainnya. Contoh dosa besar kayak apa? Kal-katal, begairil hak. Seperti membunuh. Membunuh ini dosa besar. Karena ancaman ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang membunuh seseorang beriman. Sengaja. Maka balasannya neraka Jahannam kekal dia selama-lamanya. Nah, berarti membunuh itu dosa besar. Apalagi dosa besar zina. Allah berfirman. Wa mayyab'al zalika. Yalqa'asama. Uda'af lahul azab yaum al-qiyamah. Wayakhlut fihi muhana. Siapa yang melakukan perzinahan, Dia akan menemui dosa. Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Dan kekal dia pada azab itu terhina. Setiap ada ancaman siksa di akhirat, Itu berarti dosa besar. Membunuh tadi. Zina. Seperti apa lagi riba. Riba dosa besar. Al-Quran ada menjelaskan tentang riba. Hadis Rasulullah menjelaskan tentang riba. Beliau bersabda ad-dirhamul ladiyusi buhur rajul minar riba. Asyaddu min syitin wa salasin zaniyatan pil islam. Lawahul Bukhari. Satu dirham. Satu dirham. Dirham itu kalau diukur, ditimbang dengan geram. Tiga geram lebih sedikit. Pirak. Pirak. Satu dirham yang seseorang mendapatkannya dari jalan riba. Lebih bersangatan daripada 36 kali berzina di dalam islam. Berzina saja macam apa tadi azabnya sudah. Satu dirham. Misalnya pirak itu 20 ribu. Harganya 1 gram. 3 gram. 60 ribu. 60 ribu duit yang kita dapat daripada riba itu lebih berat daripada 36 kali berzina di dalam islam. Berarti riba ini dosa besar. Surubul khamar minum arah. Nah dosa besar. Nah dosa besar-dosa besar yang dibawa mati oleh seseorang. Apabila Allah menghadap dia. Apabila Allah menjumpai dia. Dengan menampakkan keelokannya. Menampakkan kemurahannya. Kemaafannya. Sebesar apapun dosa kita. Akan hilang. Kita akan selamat. Tetapi sebaliknya sekecil apapun dosa yang kita bawa. Apabila Allah menghadapi kita dengan keadilannya. Kita akan binasa. Dan Allah kadang akan memandang. Kadang akan mengingat apa-apa. Contohnya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang khadam beliau. Pembantu beliau. Pembantu beliau ini bernama Kirkirah. Ikut perang bersama-sama Rasulullah SAW. Empat perang. Dalam peperangan itu. Kirkirah ini gugur sebagai syahid. Orang-orang ribut. Untung kirkirah. Suhada matinya sebagai syahid. Tambah pembantu Rasulullah lagi. Khadamnya Rasulullah. Rasulullah menjawab. Huwafin nar. Itu mati ke neraka. Dia nanti. Pembantu Rasulullah. Matinya dibunuh orang kafir. Nabi kita menyebutkan. Huwafin nar. Dia masuk neraka. Diperiksa-diperiksa apa salahnya. Ternyata dia menyembunyikan satu selimut. Yang dia dapat dalam peperangan. Sebelum diserahkan kepada pemimpin perang. Karena mestinya harta yang dapat peperangan itu. Semua diunjuk dulu kepada pemimpin perang. Komandan. Karena komandan ini membagi. Ini dapat sekian. Kira-kira khadam. Begitu dapat disembunyikannya. Masuk neraka. Nah. Ini contoh orang yang. Dihadapi Allah dengan keadilan. Allah khadam memandang. Ini gugur sebagai syahid. Khadam memandang. Allah khadam memandang. Ini pembantu Rasulullah. Khadam dipandang Tuhan. Yang dipandang Tuhan. Dia adalah khianat terhadap harta rakyat. Khianat terhadap harta rakyat. Itu kan barang rakyat ampunnya. Masih belum dibagi. Nah. Ini contoh orang yang mana. Berhadapan dengan keadilan Allah. Berhadapan dengan keadilan Allah. Baramul Hibbin Rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya. Bagaimana usaha-usaha kita. Agar kita ini mati. Menghadap Allah. Allah menemui kita dengan keilukan. Jangan dengan keadilan. Allah menemui kita dengan kemaapan. Bukan dengan kebesaran. Nah ini yang perlu kita cari. Karena sebesar apapun ibadah kita. Kalau Allah menemui kita dengan keadilan. Ibadah yang sebesar apapun itu. Menjadi hilang. Seperti debu. Sebaliknya. Sebesar apapun dosa yang kita bawa. Kalau Allah menemui kita dengan kemurahannya. Dosa besar tadi pun akan hilang. Seperti debu. Baramul Hibbin Rahimakumullah. Jadi yang kita cari adalah. Bagaimana usaha kita. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Agar kita ini mati. Karena Allah menemui kita. Bukan dengan keadilan itu. Dengan kemaapan. Dengan kemurahan. Nah para ulama menjelaskan. Kalau ingin. Ditemui Allah di akhirat nanti. Dengan keilukan. Dengan kemurahan. Amalan yang pertama di dalam dunia. Ini adalah. At-tawbah. Tubat. Tubat. Kalau kita membiasakan tubat. 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 Sebesar apapun dosa kita. Kita di akhirat. Ada harapan besar ditemui Allah. Dengan keindahan Allah. Kita ambil contoh. Cerita yang dahulu. Seseorang ini membunuh seratus manusia. Nah seratus manusia. Minta petunjuk kepada orang alim. Apakah bisa tubat. Aku ini sudah membunuh seratus orang. Ujar orang alim itu bisa. Bisa ikan tubat. Tapi kan menyandiam di sini. Ini kampung pada baik. Ikan pindah ke sana. Di sana kampungnya baik. Berangkatlah dia menuju kampung itu. Di tengah jalan mati. Malaikat azab. Malaikat azab. Malaikat rahmat berebut. Malaikat azab. Ini orang. Aku ampunnya. Ini membunuh seratus orang. Malaikat rahmat. Ini ampunku. Karena ini sudah ada niat. Hendak tubat. Akhirnya Allah. Dengan sifat kemurahannya. Dengan sifat kemaafannya. Allah berfirman. Ujar Tuhan itu punya malaikat rahmat. Punya malaikat rahmat. Akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat. Dimasukkan ke dalam suruganya Allah. Padahal membunuh seratus orang. Kalau Allah menemui dengan keindahan. Allah menemui dengan kemaafan. Walaupun sejuta orang yang kita bunuh. Itu akan hilang dalam lautan maaf Allah. Jadi. Kalau kita hendak Tuhan untuk menemui kita dengan indah. Dengan kemaafan. Dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Maka biasakanlah tubat. Satu itu. Yang kedua. Agar kita di akhirat itu ditemui Allah. Dengan sifat keindahan dan kemaafannya. As-sakha. Pemurah. Pemurah. Nah kalau kita ini pemurah. Allah tidak akan gampang mengazab orang pemurah ini. Penuh pertimbangan. Penuh perhitungan. Karena begitu orang pemurah ini mati. Orang-orang yang pernah dikasihnya. Diberi yang mendoakan kepada si pemurah ini. Bahkan bumi pun. Mendoakan kepada Allah. Agar si pemurah ini. Jangan disiksa. Jangan diazab. Orang pemurah. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Di zaman dahulu ada seseorang ahli ibadah. Selama 60 tahun. Berkhaluat. 60 tahun. Kadatah urusan apa-apa. Khusus beribadah kepada Allah. Begitu suatu hari. Si seseorang ini turun. Dari tempat khalwatnya. Turun dari tempat khalwat. Melihat ada seorang perempuan. Kepingin hati. Si ahli ibadah. Bungasnya perempuan itu. 60 tahun tak kurung. Kasus melihat napa-napa. Melihat ada bini-bini. Siapa itu? Akhirnya bini-bini dipandirinya. Dibujuknya. Mau terjadi perzinahan. Menurut satu riwayat. Selama enam malam. Perzinahan. Habis berzinah. Laki-laki ini menyesal. Dan dia ada mempunyai dua putung roti. Dua putung roti. Dua roti ini ada yang mau minta. Diberikan kedua-duanya. Ambil. Laki-laki ini akhirnya mati. Mati. Ditimbang amalnya. Laki-laki ini. Amal ibadah 60 tahun itu hancur. Habis karena berzinah tadi. Hancur. Bayangkan. Perbuatan zina ini merusak ibadah yang telah berlangsung selama 60 tahun. Tetapi karena laki-laki ini pemurah. Ada dua putung roti yang dia berikan kepada orang yang perlu. Dua putung roti ini ditimbang. Dengan perzinahan. Ternyata dua putung roti ini menang. Maka akhirnya si laki-laki ini masuk surga. Bukan karena ibadah 60 tahun. Tapi karena dia dermawan. Karena dia pemurah. Dengan memberikan dua putung roti itu. Nah ini contohnya. Orang yang pemurah itu selalu ada yang menyelamatkan dia. Daripada keadaan-keadaan yang gawat seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga. Hubbuman ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Hubbuman ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nah ini akan menyelamatkan kita. Allah akan menemui kita dengan keilokannya. Bukan dengan kebesarannya. Banyak lagi maksiatnya pulang. Tapi urusan mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Ini nomor satu. Cinta kepada Rasulullah. Cinta. Cinta kepada keluarga Nabi. Cinta. Cinta kepada orang-orang salih. Dia cinta. Nah ini orang mati. Dia akan ditimbang oleh Allah. Walaupun ini banyak dosa. Walaupun ini banyak maksiat. Tapi ya Tuhan ini orang nih. Ini cinta kepada orang-orang yang kucintai. Nah dengan itu Allah menghadap dia dengan keilokan. Dengan kemaapan dan kemurahannya. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat pian. Ada seorang laki-laki. Dia ini cinta kepada satu kaum. Dia cinta kepada orang-orang salih. Tapi ini kadabah amal kayak orang salih. Ini kadabah amal. Cuma kalau urusan mencintai orang salih. Membila orang salih. Habis-habisan. Tapi kalau wirid orang salih. Kadabah dibacanya. Amalan orang salih. Ini kadabah membaca. Tapi dia cinta kepada orang salih. Namanya. Nama orang salih. Nama anaknya. Nama anak orang salih. Ngaran bininya. Ganti. Lewan orang salih. Daripada cintanya dia kepada orang salih. Tapi kalau urusan berwiritnya. Kadabah kakwa. Menurutnya orang salih. Cuma mudah cinta. Rasulullah SAW menjawab. Almar'u ma'aman ahabba. Ujar nabi seseorang itu nanti di akhirat. Beserta orang yang dia cintai. Yang dicintai ini ke surga. Di belakang membuntil juga ke surga ini. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta orang yang dia cintai. Walaupun di dunia amalnya. Tidak seperti amal orang yang dia cintai itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi membiasakan tubat. Bersifat pemurah. Cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Ini satu sebab. Jalan. Agar di akhirat nanti Allah menemui. Dengan kemudahan. Dengan keindahan. Dengan kemaafannya. Nah selanjutnya. Yang kelima puluh satu. La'amala arjidil kulub. Min amalin ila akhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lui ajalik nilna al-mah-tulub Daway daway ya nura al-hawai Daway daway ya nura al-hawai Daway ya nura al-hawai Daway daway ya nura al-hawai Daway daway ya nura al-hawai